Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi akan segera melakukan peralihan dari TV analog menuju TV digital. Migrasi TV analog ke TV digital atau analog switch off akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, analog switch off akan dilakukan di 56 wilayah layanan di Indonesia, termasuk salah satunya di Bali. Meski tinggal satu bulan lagi, namun ternyata masih banyak warga yang belum mengenal tentang siaran TV digital. Banyak yang masih mengira TV digital merupakan layanan TV yang dapat diakses melalui gawai telepon genggam. Nonton TV, jarang sih, paling nonton film aja, di DT tapi. TV digital, tahu nggak itu tentang itu? Nggak, sama sekali nggak. Nggak tahu. Kalau di tafsiran beli, TV digital itu kayak gimana sih? Kalau di tafsiran saya sih, TV digital mungkin yang pakai IP itu ya mungkin ya, kalau salah mungkin ya gimana. TV digital itu yang kayak gimana sih persetinya? TV digital biasanya sih yang modern ya, yang bisa, contohnya kayak YV itu ya, bisa nyambungin ke YV itu ya. Oh, ya. Itu sih. Oh, ya. Tahu nggak kalau akan ada TV digital? Belum tahu, pernah-pernah dengar tapi Tiang belum ngerti sekali. Dari namanya digital kemungkinan sih online ya, tapi Tiang kurang tahu. Nantinya, agar tetap dapat menerima siaran televisi secara gratis, masyarakat harus menambahkan alat set-top box digital pada perangkat televisi. Tampilan TV digital diklaim akan lebih jernih dibanding dengan TV analog. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, analog switch-off, peralian layanan siaran TV analog ke TV digital di Indonesia harus sudah dilakukan paling lambat pada awal bulan November 2022. Saluran stasiun televisi yang bersiaran pada TV analog harus berpindah ke TV digital. Sampai jumpa di video selanjutnya.